Diberikan soal sebagai berikut 3 pangkat X plus 3 pangkat minus X per 2 sama dengan 1 Kita diminta menentukan berapakah nilai X Dari sini kita akan mulai dengan begini Kita akan mulai dengan Sebelumnya ini kita lihat bahwa bilangan pokoknya sama Pangkatnya yang 1 X yang 1 minus X Kemudian ini per 2 sama dengan 1 Langkah yang pertama kita lakukan adalah Dengan cara 3 X 3 pangkat X Maksudnya Ditambah 3 pangkat minus X Nah ini kita kalikan dengan sini Itu sama dengan 2 Nah begitu Jadi ini dikalikan dengan 2 semuanya Maka akan didapat X 3 pangkat X plus 3 pangkat minus X Kemudian ini juga dikalikan dengan 2 Didapat 1 kali 2 adalah 2 Kemudian sesudah itu Kita ingat bahwa 3 pangkat minus X itu adalah Kita bisa tuliskan sebagai 3 pangkat X Ditambah 1 per 3 pangkat X Sama dengan 2 Nah Jadi 3 pangkat minus X Dibah menjadi 1 per 3 pangkat X Sekarang kita akan Supaya tidak ribet Supaya tidak ribet Ini 3 X ini 3 pangkat X maksudnya Itu 3 pangkat X Itu kita Umpamakan saja Sebagai A Ya Sebagai A Ya Sebagai A Sehingga disini Kalau 3 pangkat X itu Diganti dengan A Ya Diganti dengan A Itu akan menjadi Jadi A Ditambah A Plus 1 per A Sama dengan 2 Ini hanya mengumpamakan saja Bahwa 3 pangkat X itu sama dengan A Kemudian kita lanjutkan Supaya ini menjadi persamaan Yang tidak ada pecahannya Maka Ini semua kita kalikan dengan Dengan A Ya Ini kita kalikan dengan A Sehingga akan menjadi A kali A adalah A kuadrat Kemudian plus 1 per A kali A adalah 1 Kemudian 2 kali A adalah 2A Kemudian kita lanjutkan Ini kita dijadikan 0 Supaya menjadi kuadrat sempurna Menjadi A kuadrat Minus 2A Plus 1 Sama dengan 0 Nah sekarang Ini persamaan kuadrat biasa Kemudian kita Kita Faktorkan Menjadi A Minus 1 Kali A Minus 1 Sama dengan 0 Jadi ini Yang di dalam kurung ini sama Sama A minus 1 Dan A minus 1 Sehingga kita cukup dengan menggantikan 1 saja Kalau A minus 1 Sama dengan 0 Maka A nya Sama dengan 1 A nya itu 1 Nah sekarang Kita kembali ke atas Yang diumpamakan A itu siapa? Yang diumpamakan A Ialah 3 pangkat X Berarti 3 pangkat X ini A atau ini A atau ini Itu sama dengan A Jadi Kalau begitu Karena A nya 1 Kita Kita lanjutkan disini A nya 1 Tadi sudah didapat A nya 1 Maka 3 pangkat X Sama dengan 1 Nah sudah didapat ya 3 X sama dengan 1 Sekarang Kita lanjutkan 3 pangkat X 3 pangkat X Sama dengan 3 pangkat 0 Nah Kenapa begitu? Oleh karena semua bilangan Yang dipangkatkan 0 Itu 1 Jadi disini yang diubah itu 1 Menjadi 3 pangkat 0 Jadi ini 1 Diubah menjadi 3 pangkat 0 Kemudian Ini bilangan pokoknya sudah sama 3 3 Berarti pangkatnya juga sama Jadi kalau begitu X nya itu Sama dengan 0 Jadi kita ulang Bahwa Setelah kita dapatkan Seperti itu Maka Kita Bisa melihat Bahwa Ini Sama dengan 0 Atau X nya Sama dengan 0 Nah Sudah itu Maka kita sudah dapatkan Bahwa X nya itu 0 Nah Apakah benar Apakah tidak ini? Apakah benar Apakah tidak? Kita lihat saja sekarang Dari Sini Dari sini Dari 3 pangkat X Plus 3 pangkat minus X Per 2 Apakah 1? Ya Apakah 1? Nah sekarang X nya berapa? X nya itu 0 Sehingga Kita akan dapatkan 3 pangkat 0 Ditambah 3 pangkat minus X nya juga 0 Per 2 Apakah Apakah 1? Nah Apakah 1? Nah sekarang kita lihat bahwa 3 pangkat 0 Ini 1 3 pangkat 0 ini juga 1 Per 2 Jadi 1 Ditambah 1 Per 2 Sama dengan 1 Apakah sama dengan 1? Kita lanjutkan 1 ditambahkan 1 ditambah 1 itu 1 ditambah 1 itu Per 2 Sama dengan 1 Apakah iya? Nah betul kan? Karena 2 per 2 adalah 1 Sama dengan 1 Jadi Kita sudah dapatkan bahwa X nya itu Adalah 0 Ya X nya adalah 0 Jadi kita ulang Dari sistem Dari persamaan tadi Kita akan dapatkan bahwa Nilai X nya itu 0 Nah disini kita harus Harus Paham betul Harus hati-hati Oleh karena ada berbagai trik Berbagai cara Salah satunya Seperti ini Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena Anda Semua Hebat Terima kasih Sampai jumpa di video